Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini kita mau unboxing lagi digital mixer dari produk ADLIFE 20 PRO untuk unitnya ini ya disini baru datang, masih ada alamatnya masih ada segelnya jadi ini baru mau kita unboxing untuk digital mixer ADLIFE 20 PRO kategori menengah ke bawah, jadi bisa dibilang kalau digunakan untuk rental kelas menengah sudah sangat rekomendasi banget otomatis, kalau kelas PRO ya gak mungkin ya, karena untuk inputnya pun juga bisa dibilang terbatas dan juga yang pasti adalah dengan rentan harga, jadi kalau untuk yang PRO teman-teman nanti bisa menggunakan salah satunya produk dari Midas M32 seperti ini, tapi kalau untuk kelas hajatan, rental hajatan, jenangan, nah ini masih rekomendasi banget, untuk kelas seperti campur sali, elektun terus mungkin acara-acara yang lain contohnya Agustus ya, pasti banyak elektunan ini masih sangat rekomendasi orkes, masih oke lah menggunakan ini, orkes-orkes lokal seperti itu, jadi buat teman-teman kalau nanti butuh digital mixer, salah satu yang rekomendasi dan juga bisa dibilang harganya terjangkau adalah produk dari ADLIFE 20 PRO ini teman-teman, harganya pun tidak terlalu mahal namun untuk kualitas preamp menurut saya sudah standard banget oke ya, sekarang langsung kita unboxing dulu, cutternya mana nah ini, kita unboxing dulu ya untuk unitnya untuk ADLIFE 20 PRO kita sudah menjual ke seluruh Indonesia berpuluh-puluh unit karena memang untuk mixer ini untuk kelas menengah menurut saya sudah sangat standard preamp terutama ya preampnya kalau yang PRO ini enak banget kalau dibandingkan dengan yang seri lama kalau yang seri lama yang bukan PRO jadi yang PRO ini perbedaannya adalah di kualitas preamp kualitas preampnya sangat berbeda dengan yang seri lama teman-teman oke ini kita unboxing dulu setelah itu nanti kita langsung akan coba ya nanti bagaimanakah kualitas suara dari produk ADLIFE 20 PRO teman-teman nanti bisa dengarkan langsung untuk kualitas suaranya juga teman-teman ini ya jadi double packing nah dari ekspedisi di double packing oke ya karena ini produk dari pass lab juga ya jadi untuk importer dan juga distributornya sama makanya kita hampir setiap hari untuk produk AD pass lab ini kita masuk besok yang mau datang ini untuk pass lab RT 24 dan juga 16 jadi buat teman-teman yang kemarin nyari mixer pass lab RT 16 dan juga 24 besok kita ready besok kita datang jadi silahkan ya sekiranya merapat ini ya kardusnya double 3 jadi sudah kardus kardus lapisan tadi yang pertama yang kedua ini kardus lapisan aslinya nah ini kardus yang luar kardus asli ya dari ADLIFE yang dalam nanti ada kardus aslinya juga ini warna putih untuk kardus aslinya yang dalam jadi lapis 3 kali nah ini karena kalau digital mixer ampun ya jangan sampai rusak di ekspedisi itu jangan sampai teman-teman karena barangnya sangat rentan oke ini ya untuk unitnya seperti ini teman-teman bisa lihat langsung nah ini ADLIFE 20 Pro oke nah ini sekarang kita buka lah ini teman-teman ya ini nanti isinya ini seperti adaptor adaptor sama apa adaptor terus itu unitnya unitnya oke ini untuk unitnya teman-teman sudah kita buka nanti ada plastik-plastik dalamnya seperti ini juga nah ini keren ya modelnya sip josh mantap dari produk ADLIFE 20 Pro oke kita buka dulu ya masih ada ada lem di bawah plastik untuk kelengkapannya lain teman-teman nanti ini untuk kelengkapan lain selain unit nanti teman-teman dapat adaptor yang pasti ini untuk adaptornya ini yang tidak boleh hilang karena ini gak ada gantinya ya ini adaptor terus ini ada kabel ada kabel power kabel power terus ini ada kabel USB terus ini flash disk ya flash disk ini buku manual kayaknya ini isinya ingat saya terus ini ada antena wireless nanti digunakan untuk remote pakai wifi di digital mixernya oke penampakannya seperti ini teman-teman ya nah ini ADLIFE 20 Pro masih dengan tetap menggunakan layar yang super lebar nah ini ini digital mixer dengan harga yang paling murah tapi menggunakan layar yang super lebar nah ini 10 in kayaknya teman-teman antara 9 atau 10 in untuk layarnya terus untuk feeder nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 feeder jadi teman-teman nanti bisa menggunakan sampai dengan 9 feeder termasuk main LR nanti layarnya ini ini mute groupnya ada disini 1, 2, 3 terus reverb disini all mute disini untuk layar feeder 1 sampai 8 dan juga 9 sampai dengan 16 ada stay input juga ada di dan juga bass ataupun auxiliary 1 sampai dengan 8 nah untuk auxiliary nya disini teman-teman nah ini mantap ini adlf 20 pro nanti 1 sampai dengan 16 yang 1 sampai dengan 8 nanti bisa jack cannon dan juga bisa jack akei konektornya menggunakan new trick semua loh teman-teman ini terus yang bawah ini hanya digunakan jack cannon jadi tidak bisa akei yang bawah 9 sampai dengan 16 full mono terus 19 20 nya disini jadi 16 17 18 streo 19 20 streo dan juga 21 22 masih ada RCA nya jadi ini disebut adlf 20 pro karena 20 channel tapi yang ini streo terus ada IS EBU juga jadi kalau teman-teman nanti menggunakan dlms yang ada IS EBU nya nanti bisa dipasang disini food suite ada disini ini USB digunakan untuk soundcard tapi soundcard nya cuma sistem 2 channel atau streo 2526 ini sama dengan input output yang model seperti ini teman-teman terus disini ada internet kalau kita nanti mau remote ada control room juga output disini ini buat monitor biasanya terus ini ada main LR disini AUC nya 1-8 full menggunakan jack Canon jadi bukan jack again digital real oke sekarang saya nyalakan disini ada tombol untuk menyalakan ini adapter sudah menyalakan posisinya oke sekarang coba kita nyalakan 3 2 1 klik ini proses menyalakan mixer dari Adelive 20 Pro oke oke ini masih loading jadi nanti ada loading di layar terus nanti ada loading juga di sini di LED nya oke ini ya jadi loading seperti ini teman teman Adelive 20 Pro oke ini masih proses connecting oke ini sudah menyala nah nanti kalau teman teman ya ini seperti digital pada umumnya yang pertama yang pasti kita harus kenal adalah feeder feeder layer ini 1 sampai dengan 8 berarti posisinya 1 sampai dengan 8 kalau dibawah berarti 9 sampai dengan 16 kalau kita klik disini berarti stereo input 17 18 19 20 21 22 kayak input yang di belakang tadi ada play ada USB ini biasanya buat soundcard ini buat USB flashdisk ada flashdisk nya juga buat masang disini buat record ataupun play terus nanti disini ada digital group nah ini kalau kita mau main group jadi intinya group ada 1 sampai dengan 8 group terus ada aux aux 1 nah ini aux ada 1 sampai dengan 8 aux jadi seperti yang teman teman lihat tadi aux selera ada juga sampai dengan 8 terus untuk main LR nanti fiturnya main LR main LR yang ini yang paling penting teman teman untuk di main LR main LR nanti fiturnya disini ada yang pertama channel ada EQ ada compress ini ada compress ada EQ ada compress back terus nanti di input kalau di input nanti fiturnya disini di input disini ada channel ada pantomot 8V ada polaritas ada link ada EQ EQ ada 1 2 3 4 5 ada 5 ada 5 EQ disini ada low ada low mid ada high ada high ada low ada low ada low ada 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 compress ada gate sama compress ada send kalau mau kita kirim ke AU 1 9 8 efeknya nanti ada 2 ini efek 1 ini efek 2 ini back atau kembali untuk revoke revoke 1 revoke 2 revoke 1 isinya ini revoke 1 isinya rom revoke ada rom revoke B ada stack revoke ada detail revoke dan lain-lain ada delay terus ada cost dan juga non ini nanti kalau mau kita nambah jadi nanti mau kita custom disini jadi nanti nanti nambah apa nanti bisa disini efek 2 ada disini sama nanti kita tinggal pilih jadi efeknya ada 1 dan efek 2 terus kalau mau kita copy nanti disini tombolnya preset kalau kita mau nambah preset meter nanti untuk admin put mana aja yang kita gunakan ini kalau mau kita reset ke settingan wabre di menu nanti dia ada monitor ada digital monitornya nanti main kemana ini seperti routing terus digitalnya nanti apa password kalau mau di password network ini kalau kita mau nge-set network jadi di menu nanti ada seperti itu fiturnya ya memang sesuai harganya jadi bisa dibilang sedikit fitur tapi kalau menurut saya di kelas digital daripada kita menggunakan analog ini sudah komplit karena sudah ada DJI group ada double effect terus inputnya menggunakan jackannon semuanya groupnya ada 8 group nah ini menurut saya ini sudah sangat istimewa banget daripada kita menggunakan mixer analog oke ini ya sekarang saya coba ini input 1 input 1 main LR oke ini saya akan coba ya di input 1 input 1 test 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 jik jik ini kita kirim ke group dulu ya ini kita send ke group 1 1 1 1 1 ayo tes 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 cik 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 1 2 oke tes 1 2 tes cik cik oke 1 2 dicoba 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 tes oke saya naikkan tes 1 2 tes dicoba oke 1 2 tes dicoba dicoba tes 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 dicoba oke 1 2 dicoba dicoba oke tes 1 2 dicoba dicoba oke 1 2 tes 1 2 dicoba 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 oke ini untuk hasil suara flat ini tidak saya apa-apain posisi flat dari mixer adelev 20 pro eq nya ya eq nya tidak kita mainkan sama sekali jadi posisi masih flat untuk suaranya tes 1 2 dicoba 1 2 dicoba oke tes 1 2 dicoba untuk monitor yang saya gunakan sekarang juga produk dari adflag 915 jadi 1 merek ini 1 merek ya mulai dari mixernya 1 merek sama speaker aktifnya adflag 915 maksimum sampai dengan di 1400 watt wow seri banget pokoknya kalau mixernya ade terus monitor ade ini tidak ada lawan kejerniannya seperti yang teman-teman dengarkan sekarang tes 1 2 dicoba dicoba oke tes 1 2 dicoba oke ya jernih dan juga clarity ini pasti dapat ini terutama tanpa kita locket oke kalau kita mau mainkan untuk reform salah satunya nah ini nanti kita tinggal send kita kirimkan ke revoke 1 nah oke ya sebentar ini kita masuk ke ini sekarang kita kirimkan ke revoke 1 tes dicoba efek ada disini ya nanti kalau kita mau edit disini terus untuk strip input efek tes jik jik 1 2 oke belum dikirim ke ouch tes 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 dicoba tes tes jik jik 1 2 2 j se o g tes 1 2 kalau kita nanti mau edit revoke nah mudah ya mau kita revoke yang mana yang mau kita pilih tes jik o tes 1 2 jik se oke tes 1 2 tes 1 2 nah ini tinggal kita pilih disini nanti mau kita pilih yang mana contohnya kalau saya pakai hold revoke tes nah ini habis itu kita edit tes jik 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 nah ini kita edit dulu disini tes jik se lo tes tes jik se oke tes oke tes dicoba se se a tes 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 dicoba lo oke tes 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 nanti kalau teman-teman pengen enak dia terus sendiri yang kue nah ini bisa tes dicoba oke se se nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya nah sekarang untuk inputnya ini sekarang saya lokat ini saya lokat tes oke di coba di 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 coba di coba se oh nah jadinya seperti ini ini mixing cuma sebentar kok ini jadi ya tidak kita mixing beneran oke seduduh tapi suaranya seenak adelef 20 pro nah ini dibuat seperti ini aja sudah enak teman-teman jadi kalau teman-teman nanti pengen punya digital mixer dengan budget yang bisa dibilang terjangkau ini salah satunya yang sangat rekomendasi adalah adelef 20 pro silahkan nanti teman-teman bisa merapat ke sini ya nanti bisa lihat-lihat atau mau dengarkan langsung suaranya silahkan inputnya sampai dengan di 16 input outputnya ada di 8 dan juga ada fitur sound card juga meskipun 2 channel tapi ini sudah bisa membantu teman-teman nanti untuk menambahkan input dari playpack yang teman-teman nanti gunakan oke terima kasih ya nanti kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya untuk produk dari adelef 20 pro mengenai tentang harganya dan lain-lain silahkan nanti langsung aja will atau tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.